Intro Welcome back to Ngobidara Selamat pagi Ibu Cidara Ya Tadi kita lagi ngobrolin kan soal kedekatan Kedekatan, Lady dan juga KDP Nah sekarang aku mau tanya ya jujur-jujuran kita Ga usah pake boong-boong Kenapa sih ga boong-boong aja? Ya ya biar seru ya Tapi Levy pernah ga bete sama Levy? Pernah dong Ya kalo misalkan dia agak males-malesan Misalkan, ayo Levy olahraga atau gimana Entah, entah dia males Kesel banget gitu Maksudnya maunya anti kan supaya kasih yang terbaik Supaya dia semangat Cuman kan kalo disi tubuh dia kadang suka drop, suka lemas gitu berbeda gitu Selebihnya anak ini anak penurut ya Iya Apa yang saya bilang dia selalu batu Itu yang membuat saya suka gitu Karena memang ga terlalu susah untuk ngurus dia gitu Tapi kalo misalnya kayak lagi susah gitu diurus KDP ngasih pengertiannya ke Levy Biar mau nurut sama KDP gimana tuh? Alhamdulillah ga pernah susah Ga pernah susah Kalo aku pernah ketemu dengan orang yang susah untuk aku atur Biasanya langsung aku tinggal Kalo Levy susah diatur Levy kirimin aja tas Terah seharga satu buah mobil Satu buah mobil Atau Levy mau tukeran sama aku Aku jadi keponaknya KDP ketemu Oh tapi kalo Levy Levy pernah ga? Jujur aja ya Ceritanya anti ga denger Pernah ga bete sama anti? Pernah lah pasti Soal apa? Siap-siap 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 Gak apa-apa Ya soal kayak itu Nanti nyuruh lebih olahraga Misalkan Bisa ga Levy yang beda? Yang beda bisa Oh Sudah beda? Ini soal olahraga aja nih Karena emang itu gitu Oh concernnya itu ya sayang Anti kan kepingin lebih kurus Emang Levy juga kepingin kurus Cuman kan ada yang lebih Bisa itu kan Apa namanya sih? Kalo itu Yang kayak suntik-suntik itu lo kata anti Oh suntik kurus menghancur lemah Ya kan nanti Obatnya aja kan 10 juta Lupa sembarangan aja Itu mahal Obatnya aja 10 juta Tunggu dulu kan Kayak gimana rasanya Bener ga saya tau kan dokter ya Itu kan disuruh suntik sama anti Obatnya sih Suntik-cutik Betul-betul Karena Levy orangnya kan Takut banget sama suntikan Majal dia takut Takut banget Apalagi disuruh imunisasi aja Udah nangis kayak gitu Apalagi suntik kurus yang Maksudnya berkali-kali lah Jadi itu Levy kadang-kadang Bila nanti-anti Jangan dulu lah Nah itu nanti udah agak kesel Dari situ Levy juga kayak Ya gimana ya gitu Juga kesel sendiri gitu sebenernya gitu Tapi Levy ngerti kan itu Buat yang terbaik Buat masih Buat yang terbaik Buat Levy sebenernya Cuman karena Levy masih ngumpulin mental Buat Levy berani gitu Berani Iya Levy kan udah 17 tahun Iya Iya betul Sama anti kira-kira Boleh gak kalau misalnya Levy didekati cowok Punya temen deket Ha 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 He 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 Kenapa sih Ini apa? Itu adalah baca dong dar Trine Singa Singa Trinosaurus T-rex 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 Ini jaman dulu tuh beneran ada ya? Ini aku suka makan daging ya Galak Kita kan lagi ada di dalam Dino Park Dino Park Nah silahkan dijawab Anti Kalau misalnya Levy didekati cowok Udah 17 tahun Pasti udah mulai Ada kan KDP tadi yang deket kan katanya kan Ada 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 Nah Aduh dibully lagi Gak dibully lah Gak ini gak dibully Tapi kalau buat aku selama memang Persahabatan itu positif Gak apa-apa Kita harus mencari temen sebanyak-banyaknya Mencari sahabat sebanyak-banyaknya Untuk bisa mendapatkan ilmu dari mereka Jadi aku selalu membatasi pergaulan Bukan berarti aku benci sama Levy Tapi aku pengen tau nih temen-temennya yang seperti apa Dan bagaimana Tapi nih Namanya hidup ya Selalu ada ombang-ambing Roda kan selalu berputar Kadang ada seneng Kadang ada sedih Bijak banget Kemarin Kak Dewis dan sekeluarga Mungkin rodanya lagi berputar ke arah sedih Iya Kehilangan orang tercinta Orang tersayang Orang yang apa ya Buat kita adalah Patutan hidup kita Yang jagain keluarga selama ini Nah seperti apa yang dirasakan Kak Dewi Dan juga Levy Jadi Kita akan Bahas setelah yang satu ini Jadi tetap di ngopi darat Sedikit apa Kak Dewi sama Papi Nggak bisa diungkap ya Lewat kata-kata Tapi yang pastinya Singkat Papi itu belanju aku Iya Kenapa aku bilang seperti itu Karena Orang yang pertama kali membela Orang yang pertama kali Memberikan Mengenalkan cinta Itu adalah Papi Kak Yang pertama kali Yang pertama kali Kekasih Tidak In